Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Pasca aksi perusahaan dan pembakaran markas GMPI di Ciampia, Bogor, Jawa Barat, petugas Reskrim Polres Bogor akhirnya menetapkan 12 tersangka dari 20 simpatisan Front Pembela Islam. Dari jumlah ini, 5 diantaranya merupakan anak-anak. Ratusan aktivis FPI dari seluruh kota dan kebupaten Bogor ini datang untuk meminta pembebasan rekan mereka yang ditahan petugas Reskrim Polres Bogor terkait dengan aksi perusahaan dan pembakaran markas GMPI di Ciampia, Bogor. Dari pemeriksaan petugas Reskrim Polres Bogor, 12 ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya anak-anak. Minta penangguhan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pembakaran. Jadi hari ini dari tim bantuan hukum Front Pembela Islam menemui wakab Polres dan diterima oleh beliau, kita sampaikan surat-surat yang bentuknya permohonan penangguhan penahanan. Jadi dari 20 orang yang kemarin ditahan, Alhamdulillah tadi pagi 8 orang sudah dipulangkan, tinggal 12 orang lagi yang mungkin masih ditahan, diamankan di dalam. Sehingga 12 ini yang kami yakini juga bukan pelaku gitu ya. Jadi kita mohon.